Baik, kita bacakan di whatsapp ada pertanyaan datang dari Ibu Sri yang ada di Klaten Mau tanya tentang uang yang dizakati Uang tersebut sudah dizakati dan kemudian dibelikan emas Apakah emas tersebut juga dizakati? Ustaz mohon dijelaskan Iya jadi kembali kepada firman Allah SWT Barang siapa yang terjaga dirinya dari kekikiran, kikir Mereka itulah orang-orang yang beruntung Jadi orang-orang yang dikatakan beruntung itu orang yang terjaga dari kekikiran Dan kalau terjaga dari kekikiran itu namanya orang itu ya dermawan Suka mengeluarkan untuk kepentingan-kepentingan agama, untuk kepentingan orang lain dan sebagainya itu Itu namanya orang itu terjaga dari kikir Maka kalau misalnya kita punya uang sudah dizakati Sudah dizakati, kemudian diberikan barang apakah itu emas atau barang-barang yang lain Kita merasa bersyukur kepada Allah SWT Maka lalu kalau dibelikan jenis yang lain yang sebetulnya itu sudah cukup Tadinya uang itu sudah dizakati, dibelikan yang lain, dizakati lagi Itu kelebihan, kebaikan itu kembali kepada Ya orang yang bersangkutan itu tadi Faman tatawa akhayra fahu akhayrullah Jadi barang siapa yang memberikan lebih Dari ukuran lebih, lebih banyak artinya Itu mereka kebaikannya itu adalah kembali kepada orang yang membayar lebih itu tadi Sudah dizakati, pada uangnya sudah dizakati Dibelikan, dizakati lagi Nah kelebihan-kelebihan semacam itu tidak sia-sia Tidak terbuang percuma, tidak Tapi Allah akan memberi balasan Kelebihan itu akan kembali kepada dirinya sendiri Maka baik apabila kita sudah punya uang dizakati Dibelikan sepeda motor, dizakati lagi Belikan emas, dizakati lagi Karena merasa apa? Ini nikmat dari Allah, karunia dari Allah Nah sehingga tidak kikir Tidak kikir Tadi orang itu kalau terjaga dari kekikiran Orang itu akan merasakan kebahagiaan dan keberuntungan hidup itu Begitu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!